Untuk mendorong mereka juga saya sebagai youth pastor mengalami kesulitan gitu Pak. Ngapain kak kita harus baca di sosmed yang isinya konten rohani gitu kan? Karena kan mereka pikir ya sosmed buat tempat hiburan. Pentecostal Podcast, a podcast from Sekolah Tinggi Teologi Bethel, Indonesia. We're providing you a far-reaching discussion about life from theological perspective to its practical solution. Please enjoy and listen. May the Holy Spirit guide us. E-Christ. Welcome to Pentecostal Podcast STTBI Jakarta. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh kehadiran seorang Bapak yang luar biasa. Beliau adalah youth pastor at youth station GBI Mandiri Harapan Indah. Dan pemilih akun at bagi underscore sateku. Ya betul Pak. Selamat datang Pak David Tambok. Apa kabar? Puji Tuhan baik Pak. Gimana kabarnya Pak Andreas? Saya baik. Puji Tuhan. Saya senang melihat Bapak dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Pak mungkin bisa ceritakan kepada kami Pak. Posisi Bapak saat ini apa yang dikerjakan. Oke. Kami ingin mengetahui lebih banyak lagi. Silahkan. Jadi saya buat sehari-hari ya kita masih statusnya bekerja juga Pak. Buat dari hari Senin sampai Jumat ya lalu di weekend di Sabtu Minggu ya itu kita fokus ada di pelayanan gitu Pak. Dan untuk pelayanan sendiri ya kita bukan hanya artinya dari Jumat sampai Minggu saja yang kita fokus pelayanan. Tapi juga memang dengan kita membuat akun yaitu at bagi sateku tadi. Jadi kita menyediakan daily basis yang setiap hari kita bagikan renungan saat teduh Pak. Melalui postingan feeds Instagram dari akun tersebut. Gitu sih. Gitu ya. Jadi memang hari-hari Bapak disibukkan dengan kegiatan ya Pak? Betul. Jadi tetap ada pekerjaan yang harus saya jalani. Dan ya sambil bekerja kita tetap ya sebetulnya dalam pekerjaan tersebut pun adalah bagian kita melayani Tuhan juga ya. Karena memang dalam kita mengembangkan akun ini dan nantinya mungkin dalam cerita yang selanjutnya yaitu kita juga kembangkan sampai ke Spotify dan lain hal sebagainya. Pasti butuh biaya juga Pak. Dan inilah yang membuat kita dan khususnya saya juga untuk lebih fokus juga dalam bagian keuangannya itu. Yaitu dengan saya juga harus bekerja lah gitu ya dengan membangun usaha dan lain hal sebagainya yang memang hasilnya dipergunakan juga untuk melayani Tuhan. Seperti itu sih Pak. Baik. Saya tertarik dengan yang dikerjakan Bapak. Terutama saat ini Bapak sedang mengerjakan digitalisasi saat teduh. Yes, benar. Lewat platform online. Ini kan berbeda dengan model-model yang konvensional. Kalau model-model konvensional kita punya kukulet, punya kuku-kuku pertanjur dan kita melakukan ini. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada kami Pak. Apa sih digitalisasi saat teduh lewat platform online ini? Iya. Jadi gini Pak, awalnya itu memang karena saya berangkat dari pelayanan youth, dari anak-anak muda yang mereka ini dalam saat teduh ini udah istilahnya mereka anggap old school gitu Pak ya. Sudah old school dan mereka males-malesan buat saat teduh dan untuk mendorong mereka juga saya sebagai youth pastor mengalami kesulitan gitu Pak. Dan dari berangkat dari hal itu akhirnya saya mulai berpikir gitu ya. Apa yang bisa saya kontribusikan untuk pelayanan anak-anak muda. Dan akhirnya saya coba buat akun. Yaitu akun ad bagi sateku. Dan tujuan awalnya sih cuma ingin bagikan renungan saat teduh yang saya dapatkan. Tapi saya tuangkan kembali dengan tulisan saya sendiri gitu. Dan itu saya bagikan. Dan singkat cerita, gak ada yang tahu bagaimana ceritanya. Itu saya mulai di 2019. Awalnya cuma 1, 2, 3 likes gitu ya. Bener-bener sepi lah gitu Pak. Dan followersnya juga masih 5, 6, 7 orang. Dan saya gak ada ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja ya. Tiba-tiba banyak di share, bahkan ada beberapa influencer juga share. Dan akhirnya ya akun ini terus berkembang dengan luar biasa dari 2019 sampai berjalan di 2020 saat masa pandemi justru terjadi ledakan atau lonjakan followers gitu Pak. Karena memang awalnya kita berangkat dari nol dan selama dari 2019 ke 2020 itu baru sekitar 20 ribuan followersnya. Dan semenjak pandemi itu justru banyak jiwa-jiwa mungkin dan terutamanya anak-anak muda ya. Karena saya lihat di insight saya itu yang follow saya itu kurang lebih di usia rentang antara 18 sampai 33. Jadi mayoritas anak-anak muda. Jadi memang berangkat dari situ tuh saya kaget juga dan ternyata di pandemi terjadi lonjakan followers yang lumayan besar. Dari 20 ribu tuh kita ke 100 ribuan gitu Pak. Dan akhirnya dari situ dari pandemi kita memikirkan bagaimana ya biar mereka bisa lebih terakomodasi dengan baik. Karena kalau hanya baca tulisan mereka juga udah mulai banyak requestnya gitu Pak ya dari DM gitu segala macem. Dan terus mereka pengen katanya kak bisa gak kak ya kita sambil di jalan lagi di motor lagi di mana bisa denger versi suara gitu. Karena kita rindu bisa tetap saat teduh walaupun lagi di jalan katanya. Akhirnya kita keluarkan versi podcastnya Pak. Jadi kita melalui aplikasi Spotify kita keluarkan versi suara. Jadi mereka tinggal dengarkan mau di manapun mereka berada mereka bisa dengarkan. Dan ternyata kita kaget juga itu sempat masuk dalam 20 trending Spotify yang untuk bagian agama ya. Itu di atas kita tuh baru yang agama seberang gitu ya. Jadi kita ada di peringkat 10 atau 9 nya gitu. Nah itu kita agak kaget waktu awal-awal buat ya. Jadi ternyata responnya cukup baik. Itu sih jadi memang awalnya seperti itu dan kita terus kerjakan ya memang pasti ada masalah-masalah juga Pak ya. Karena memang buat kesatuan tim dan lain hal sebagainya pasti kita jumpai. Tapi kita tetap terus mau berusaha komitmen untuk bagikan ini sih Pak. Karena memang saat ini eranya juga udah berubah Pak ya. Sudah bukan era yang tadi Bapak bilang buklet dan buku-buku kecil gitu ya. Renungan-renungan kecil tapi saat ini memang kita udah berkembang menjadi era digital. Dan khususnya di masa pandemi inilah yang mereka butuhkan sih Pak. Oke. Terutama buat anak-anak pemuda. Terus saya pengen tahu lebih dalam lagi tantangannya ini Pak. Nah itu. Karena memang tidak mudah ya. Tidak mudah betul. Merubah mindset orang terutama yang sudah biasa dengan mempaca buku, dengan membuka Alkitab. Sekarang berubah semuanya. Gimana kira-kira tantangan ini dan mengatasi tantangan yang utama ini? Iya. Tantangannya sih pasti Pak. Karena memang pada saat awal itu tidak mudah ya. Karena dari kita ngomong secara simple aja dari anak-anak youth sendiri aja juga dari yang saya bina. Ngapain Kak kita harus baca di sosmed yang isinya konten rohani gitu kan. Karena kan mereka pikir ya sosmed buat tempat hiburan. Bisa nonton ya apalagi sekarang dengan adanya tiktok dan lain-lain ya. Bisa menonton hiburan dengan beragam gitu ya. Jadi kalau buat mereka harusnya itu bukan tempatnya konten-konten agama gitu ya. Konten-konten Kristen lah khususnya. Cuman ya saya pikir ya kita harus mulai sih Pak. Dan saya coba mulai dan tetap konsisten dulu untuk posting dan melakukannya. Walaupun mungkin saat awal-awal itu ya tadi itu Pak hanya likesnya 3, 4 mungkin followernya juga dikit. Tapi lambat laun saya sih percaya ya dengan caranya Tuhan ya. Tuhan punya miliaran cara yang kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan mengerjakannya ya. Tapi tiba-tiba mulai dilihat influencer-influencer dan mereka mau repost, mereka mau story dan segala macemnya. Dan ternyata cukup memberikan impact. Dan akhirnya anak-anak youth yang saya bina pun mereka jadi rajin saat eduh dari postingan itu Pak. Tadi awalnya mereka yang paling nolak gitu ya. Tapi sekarang karena mereka itu kan otomatis Pak ya. Jadi kalau lewat Instagram kalau kita semakin sering like, semakin sering kita baca, kita stay ada di postingan itu. Secara otomatis itu dia akan muncul Pak. Jadi setiap saat orang itu buka aplikasi itu, itu yang muncul pasti bagi sateku dulu gitu. Jadi secara algoritmanya juga jadi sangat menolong juga. Jadi akhirnya jadi semakin menyebar konten-kontennya dan puji Tuhan jadi semakin luar biasa sih Pak tanggapannya gitu. Wow, luar biasa ya. Saya juga tertarik tentang isinya nih Pak. Iya. Kira-kira idenya gimana nih Pak? Apakah juga modelnya topikal atau gimana tentang isi-isi pada saat eduh ini Pak? Oke, jadi kalau buat isinya Pak ya, saya sih konsentrasinya gini Pak. Karena kebanyakan orang hari-hari ini menganggap ya buat saat eduh itu sekedar tempat neduh gitu Pak ya. Jadi lagi banyak masalah, banyak cobaan ya, akhirnya mereka rajin saat eduh dan hatinya jadi neduh aja gitu kayaknya tenang ya. Padahal sebenarnya kalau bagi saya saat eduh itu bukan hanya tempat neduh, tapi juga harusnya jadi tempat kita untuk bertumbuh Pak. Nah ini yang saya coba bangun, makanya kita bangun setiap bulan itu kita ada topik-topik tertentu yang mayoritas relate dengan anak-anak muda. Contoh masalah dengan hubungan antar sepasang pacaran lah gitu Pak ya, atau mungkin hubungan suami istri juga buat keluarga muda kita coba bahas baik juga tentang pekerjaan dan lain-lain. Jadi kita bikin topiknya Pak dalam setiap bulan. Karena kita percaya bahwa melalui saat eduh inilah kita bisa benar-benar mengalami pertumbuhan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah ini yang kita coba bangun sih Pak. Dan puji Tuhan dari yang ini ya tanggapan dari teman-teman dari para bagi sateku ini dari followersnya, mereka banyak menyampaikan bagaimana hidup mereka banyak diubahkan gitu Pak. Dari yang tadinya ada yang sempat mau bunuh diri gitu Pak ya. Karena masalah hidup lalu membaca ada satu renungan saya gitu ya. Betapa kita dikasih Tuhan, betapa kita dicintai Tuhan itu mengubahkan cara pandang dia dan membawa dia buat kembali sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Jadi maksud saya ya bagian kita adalah kerjakan saja dengan konsisten, dengan taat dan selanjutnya kita serahkan pada Tuhan ya. Jadi Tuhan yang akan tentukan ini renungannya akan sampai di orang-orang yang seperti apa. Dan saya percaya walaupun itu dengan jumlah likes kecil atau followers kecil, kuncinya tetap lakukan dengan konsisten. Percaya itu pasti akan jatuh di tangan yang tepat sih Pak. Itu ya. Itu sih. Pak David apakah punya ide untuk menjangkau juga kalangan atau kelompok orang tua? Atau hanya kaum muda saja tujuannya? Ya awalnya sih kita memang untuk anak-anak muda sih Pak dan memang dari followersnya pun kita lihat secara insight kita di reng-rengan antara 18 sampai 34 tahun. Itu hampir di 70 persen followers kita dia ada di reng-rengan umur seperti itu. Jadi kalau buat kita mungkin saat ini masih konsentrasinya di anak-anak muda Pak gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau nanti kita coba kembangkan menjadi apa buat jangkauannya untuk orang-orang dewasa dan orang-orang yang lebih tua gitu ya. Tapi dalam porsi insight itu juga sebetulnya dari usia rentang 50 sampai di 60 juga masih ada Pak. Cuman memang porsinya cukup kecil ya. Cekcil ya? Iya sekitar di 5 persen lah gitu Pak. Tapi kita mungkin nanti kita akan coba pikirkan Pak. Karena memang saya pernah dapet satu DM dari salah satu followers ya yang rentang umurnya udah cukup jauh. Dia udah omah-omah dan dia bilang memang kesulitannya itu untuk operasikan Instagramnya Pak. Ini yang agak repot dia. Operasikannya dia kadang bingung gitu ya. Cuman dia katanya rajin baca. Cuman memang kadang bingung kalau udah kena timpa postingan lain. Ya akhirnya dia bingung gimana nyarinya gitu. Jadi ya cukup menarik sih Pak. Kayaknya punya tantangan tersendiri kalau kita masuk ke yang rentang umur yang lebih dewasa dan lebih tua. Iya karena perbedaan kit kali ya. Betul, betul Pak. Baby Boomer ke gap yang modern ya. Bener, bener. Agak susah ya. Bener, bener. Tapi ini sebuah tantangan yang luar biasa. Karena memang akhirnya kalau kita ngomong ke elektronik kan menjangkau semuanya ya harusnya. Betul, betul. Iya, iya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Satu hal lagi, apakah terpikir juga oleh Pak David untuk mengcombine juga. Bukan hanya pure saat aduh tetapi dengan pera dulu, pera saat aduh. Mungkin dengan press and worship atau dengan yang lainnya. Atau gimana Pak? Iya, jadi kalau saya sih Pak memang prinsipnya dari awal saat bangun ini. Kalau saya pikir kalau untuk press and worship dan lain-lain saya percaya banyak teman-teman lain yang lebih punya talenta ya Pak ya. Ada di bidang musik dan lain-lain. Dan saya merasa ya mungkin saya suaranya juga nggak bagus-bagus banget gitu Pak. Iya, jadi saya fokusnya sih lebih ke membagikan konten renungannya aja. Tapi mereka juga boleh combine Pak. Jadi saya memang kalau ada beberapa yang DM langsung ke saya gitu. Kak, gimana sih cara saat aduh yang benar dan lain-lain. Nah itu pasti saya akan jelaskan bahwa kalian punya hak yang besar banget untuk kalian mau kombinasikan dengan apapun. Contoh kalian mau press and worship, kalian mau ambil dari konten Youtube siapa, kalian nyanyi dulu gitu ya. Atau kalian mau nyanyi sendiri juga dengan gitar silahkan aja baru nanti baca renungannya gitu. Jadi saya juga memberikan kebebasan sih Pak buat para followers bagaimana mereka untuk melakukan saat-saat teduhnya. Tapi yang jelas kalau dari kita menyediakannya lebih ke konten sharing atau renungannya aja sih Pak. Gitu, karena untuk yang lain-lainnya kayaknya masih belum ini Pak, masih belum cukup kemampuannya gitu ya. Terutama untuk suara dan lain-lain itu sih Pak. Kalau di Indonesia banyak juga ya yang model syahat teduh seperti ini Pak? Kalau sepengetahuan saya sih Pak ya dalam jangkauan yang saya bisa coba raih gitu ya. Itu sepengetahuan saya baru kita aja sih Pak. Yang memang daily basis ya yang setiap hari kita bagikan renungan saat teduh dan juga ada versi suaranya gitu. Nah ini kalau dalam jangkauan yang saya tahu baru kita aja. Kalau yang lain mungkin sifatnya hanya bagikan sharing firman Tuhan gitu yang mungkin mereka pernah bawakan di kotbah di hari minggu atau di hari mana. Nah itu mereka coba bagikan dalam bentuk renungan yang tidaklah setiap hari gitu Pak. Nah ini kalau ini kita memang coba lakukan setiap hari tapi memang betul tadi kata Pak Andreas ya tantangannya cukup rumit Pak ya. Karena memang berat juga ya karena untuk melakukan setiap hari itu tantangannya lebih ke komitmen tim sih Pak. Itu lebih ke arah itu. Sementara ini semua ide-ide dari Pak David ya? Iya mayoritas masih berasal dari saya karena memang saya pun awalnya juga kan awalnya takut-takut nih Pak ya buat bagikan renungan saat teduh. Takutnya salah dalam penyampaian dan sebagainya. Tapi akhirnya saya kemarin putuskan di tengah segala permasalahan hidup juga yang saya udah baru lewati. Akhirnya saya putuskan saya harus masuk ke STT battle ini Pak. Oh itu sarana untuk improving diri kita ya? Iya improving diri Pak. Jadi saya benar-benar merasa sure dan yakin banget bahwa apa yang saya bagikan ini memang sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Karena saya juga ada rasa khawatir juga Pak takutnya kita bagikan yang salah kan nanti kita juga yang kena kan Pak. Jadi saya lebih berpikir ya saya harus meningkatkan kemampuan diri juga ya dengan cara saya ambil sekolah lagi Pak. Jadi walaupun saya udah ambil S2 sebetulnya tapi saya ambil lagi Pak. Demi untuk membagikan renungan dengan porsi yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sih Pak. Jadi sekarang punya dasar basic hermenetik, punya dasar untuk menafsir, tambah pede ya Pak ya? Tambah pede benar Pak. Apalagi udah belajar bahasa Yunani ya. Bahasa ini ada gitu sih Pak. Jadi sangat-sangat membantu sekali sih Pak gitu sih. Oke baik. Mungkin di akhir podcast kita mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan silahkan Pak. Iya. Jadi kalau dari saya Pak ya melihat saat teduh itu sebenarnya seperti ibaratnya payung Pak ya. Payung yang kita sering pakai untuk melindungi diri kita dari hujan, dari badai dan lain hal sebagainya ya. Tapi kita sering kali lupa bahwa payung ini bukan hanya kita yang pegang. Tapi di payung ini ada Tuhan yang pegang ya dan kita lagi berjalan dengan payung ini dengan rangkulan tangan Tuhan dan rangkulan tangan kita sambil memegang tiang dari payungnya. Maksudnya gini Pak. Jadi terkadang kita sering menganggap saat-saat teduh itu cuma sebagai tameng, pelindung kita dalam menghadapi cobaan, tantangan dan lain hal sebagainya. Dan hal itu juga saya bukan bilang itu hal yang salah memang dengan kita saat teduh pasti hati kita lebih tenang, lebih damai dan sebagainya. Tapi kita sering kali lupa bahwa sebetulnya yang pegang payung dalam menghadapi derasnya cobaan, tekanan hidup itu adalah Tuhan. Dan kita pun sebetulnya lagi memegang payung itu bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Kita juga tidak mungkin megang payung dengan tangan orang yang kita tidak kenal Pak. Ya kan pasti kita juga, wah risih juga nih kita pegang dengan tangan yang kita tidak kenal. Nah artinya apa? Bahwa kita harus ingat ada hubungan yang kita bangun dengan Tuhan yang memegang payung itu. Jadi jangan hanya mengharapkan bahwa saat-saat teduh itu cuma sekedar untuk meneduhkan hati kita, tapi juga menjadi tempat kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena pastinya ada hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Itu sih Pak. Jadi saya percaya banget ya, seperti Daud ya, dia dalam Masmur 119 ya, ayat 164. Daud katakan dia sampai tujuh kali dalam sehari dia menyembah Tuhan. Dan Daniel juga melakukan hal yang sama, dia tiga kali dalam satu hari. Jadi saya yakin banget bahwa ya namanya hubungan harus kita bangun ya, dan itu menjadi prioritas utama ya. Kalau soal payung saya percaya ya, perlindungan dan penyertaan Tuhan itu memang sudah jadi milik kita gitu Pak ya. Jadi bagian kita adalah percaya dan lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan yang tetap yang paling penting adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Itu sih Pak yang saya bisa bagikan. Jadi saat terduh itu tidak seperti orang yang pusing minum obat ya Pak? Betul. Kadang-kadang orang yang pusing minum obat, that's all, that's all. Padahal bukan itu, lebih daripada itu ya. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu, karena tadi Pak David mengatakan bahwa saat terduh adalah bagian juga untuk membuat kita dewasa. Yes. Bagian kita membuat dewasa, bagian kita berintim dengan Tuhan. Nah yang ini poin yang sangat penting, karena kebanyakan anak muda sudah kehilangan poin itu. Momen itu sudah kehilangan ya. Betul Pak. Mereka disibukan dengan berbagai macam kegiatan dan mereka lupa untuk berintim dengan Tuhan. Dan Pak David sedang membangun dengan pelafon online ini, berusaha mengingatkan kembali gitu ya Pak ya. Betul Pak. Mengingatkan kembali bahwa kita manusia perlu Tuhan dan perlu berintim dengan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan baik sekali. Apa yang dilakukan oleh Pak David ini, saya pikir luar biasa terobosan yang luar biasa. Ya. Dan masih banyak jutaan pemuda-pemuda yang perlu dijangkau nih. Betul Pak. PN-nya memang masih berat ya. Masih berat Pak. Masih berat ya. Apalagi dengan tantangan-tantangan saat ini yang dihadapi ya. Ya, betul. Semoga dengan beberapa kiat-kiat yang Pak David lakukan bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Amin, amin. Terima kasih banyak buat kegiatannya Pak David. Pak Andreas. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak. Ya. Pentecostal Podcast. A podcast from Sekolah Tinggi Teologi Bethel, Indonesia. We're providing you a far-reaching discussion about life from theological perspective to its practical solution. Please enjoy and listen. May the Holy Spirit guide us. E Christ. Terima kasih telah menonton.